Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera Ketemu lagi dalam Infobody bersama Andy Hakim Terima kasih kerana menonton channel ini Semoga anda yang belum subscribe channel kami Sudi untuk mensubscribe channel ini Dan jutaan terima kasih kami ucapkan Pada anda yang sudah subscribe Dan juga yang support channel ini Guys kami akan jawab lagi beberapa pertanyaan anda Pertanyaan yang pertama Benarkah ada pembuat film yang dikatakan Membuat film berdasarkan Kisah yang dialami oleh Sushan Singh Rajput yang meninggal dunia Secara misterius pada 14 Jun tahun 2020 lalu Kami coba jawab pertanyaan itu Untuk pertanyaan anda Sekurang-kurangnya ada Tiga film yang dibuat Berdasarkan kisah pelakon Sushan Singh Rajput Yaitu film yang berjudul Niai The Justice Yang kedua Suicide or Murder Star Wars Lost Dan juga film yang berjudul Sashang Awal bulan April 2021 Vikas Production yang memproduce film Niai The Justice secara resminya telah merilis trailer film tersebut Yang memang kelihatan diinspirasikan oleh Peristiwa kematian misterius pelakon Sushan Singh Rajput Trailer tersebut menampilkan visual-visual Seperti yang terpapar di public domain sebelum ini Yang turut mewarnai pemberitaan TV TV di India Film ini dikatakan sudah siap sepenuhnya dan akan ditayangkan pada umum Mulai tanggal 11 Jun 2021 Justru itu Ayah Mendiah Sushan Krishna Kisho Singh Atau lebih dikenali dengan nama K.K. Singh Memfailkan aduan di Mahkamah Tinggi Delhi Memohon supaya Mahkamah mengeluarkan perintah larangan Mempergunakan kisah anaknya untuk dipilmkan Tidak hanya itu Ayah Sushan juga meminta Mahkamah Mengeluarkan perintah larangan kepada Mana-mana pihak yang ingin membuat apa saja berdasarkan kisah hidup anaknya Seperti kisah pribadi Sushan Mempergunakan nama Sushan Mempergunakan image-nya Karikatur Lifestyle Dan apa saja yang berkaitan dengan Sushan Untuk dijadikan tatapan umum yang bersifat meraih keuntungan Ayah Mendiah Sushan K.K. Singh dilaporkan berkata Dia merasa banyak pihak yang mengambil kesempatan Daripada peristiwa kematian anaknya untuk membuat keuntungan Dengan menambah-nambahkan cerita atau mengemukakan teori yang lain Daripada kejadian yang sebenarnya Ini semua merugikan keluarga Sushan yang sebenarnya Telah mengalami trauma dengan kematian pelakon tersebut K.K. Singh juga dipetik sebagai mengatakan Apa-apa saja pembuatan film yang diinspirasikan dari kisah anaknya Ditakuti akan mempengaruhi para saksi siasatan Kes kematian anaknya Dan ini mungkin akan merubah persepsi umum Terhadap kes itu yang masih lagi dalam Investigations oleh B.H.C.B.I. Sutradara film yang berjudul Sashang Membuat penafian di Delhi High Court Bahwa film itu adalah berdasarkan kisah Sushan Sikra sebut Sebaliknya sutradara yang bernama Sanuj Mishra itu mengatakan Filmnya akan memotret kisah empat pelakon yang merupakan outsiders Untuk tampil dalam industri film Bollywood Dan keempat-empat mereka ini akan menentang amalan nepotisme Yang wujud dalam industri film itu Walau bagaimanapun mahkamah masih belum memberikan keputusan Tentang aduan atau bugatan ayah mendia Sushan itu Kita nantikan perkembangan selanjutnya Oke guys semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda Terima kasih kerana bertanya Pertanyaan selanjutnya Apakah perkembangan terbaru Karan Joha setelah dikatakan memutuskan Semua kerjasama dengan Akta Kartik Aryan Apakah ada kenyataan yang dikeluarkan dari pihak Kartik Aryan tentang hal itu Kami coba jawab pertanyaan anda itu Sejauh ini belum lagi ada apa-apa perkembangan terbaru Tentang hubungan Karan dan Kartik Setelah Karan memutuskan semua hubungan kerjasama dengan Kartik Kartik masih tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan tentang hal itu Hanya saja kini muncul masalah lain Yang dihadapi oleh Karan Joha Menerusi Productions House miliknya Dharma Productions Menurut portal berita Bollywood Hanggama Dharma Productions kini seperti mengalami kesulitan Untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak lain Seperti yang biasa mereka lakukan Dalam urusan bisnes mereka di bidang perfilman dan entertainment Sebelum-sebelum ini Untuk petauan anda sebelum-sebelum ini Kata portal Bollywood Hanggama Dharma Productions menjalin kerjasama dengan Fox Star Studio Untuk beberapa projek kolaborasi Namun semenjak Fox Group diambil alih oleh Walt Disney Fox mengambil kebijaksanaan untuk menghentikan projek film-film baru di India Justru itu Karan Joha menerusi Dharma Productions Pada tahun 2020 lalu dilihat mengadakan perbincangan Dengan Lika Productions Satu company besar di selatan India Yang dikatakan berminat untuk melebarkan sayap ke utara Dan Dharma Productions menjadi agent pemasar film Tamil mereka Untuk pasaran di Bollywood Namun menurut Bollywood Hanggama Kini kelihatannya Lika Productions Seperti mundur daripada planning Untuk bekerjasama dengan Dharma Productions Tanpa memberikan alasan Tidak hanya itu Bahkan menurut portal media ini Keinginan Karan Joha untuk menjual sebagian saham Atau share miliknya dalam Dharma Productions Kepada company Adani Group Juga mengalami kegagalan Kelihatannya satu demi satu company Yang dikatakan akan bekerjasama dengan company Karan Joha Menarik diri tanpa alasan yang jelas Kini beberapa film yang dibuat Karan Joha Seperti Tostanatu, Juk Juk Jio Masih belum mendapat support Dari mana-mana company film lainnya Apakah nasib buruk Karan Joha sudah mulai tiba? Sebelum ini dikatakan Karan Joha merupakan salah seorang pembuat film yang bertangan dingin Sebagian besar film-film yang dibuat akan meledak di pasaran Sehingga Karan harus memilih company mana yang sesuai untuk berkolaborasi dengannya Namun kini justru tidak ada company yang ingin bekerjasama dengannya Itulah nasib yang dialami oleh Karan Joha kini Oke guys, semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda Terima kasih kerana bertanya Oke guys, pertanyaan anda selanjutnya Boleh bahaskan tentang aktris rima lagu yang terlalu dominan Memegang watak ibu dalam film-film hindi pada dekat 90-an dan awal tahun 2000 lalu Benarkah dia juga mendapat gelaran ibu favorit di Bollywood? Kami coba jawab pertanyaan anda itu Rima lagu atau nama sebenarnya Nayan Badbade dilahirkan pada 21 Jun 1958 Dan meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2017 Rima merupakan aktris di India untuk pementasan teater dan layar lebar Dia banyak membintangi film-film hindi dan marathi Rima mulai mencipta nama dalam karya akting yang menurut si kelompok teater marathi Rima juga turut dikenali menurut si sitkom TV Sriman Srimati dan juga Tutu Meme Selain dominan memegang watak ibu dalam film-film Bollywood Daripada penghujung dekat 80-an hingga awal tahun 2000 Rima sebenarnya menjadi pelakon sewaktu dia kecil lagi Dia terpengaruh dengan ibunya yang merupakan seorang aktris persembahan teater marathi di pentas-pentas atau stage Selain menjadi pelakon film marathi Rima setelah dewasa menjadi heroine film marathi pada tahun 1979 Menerusi film yang berjudul Sin Hassan Rima memulai langkahnya di Bollywood dengan menjadi pelakon pembantu dalam film-film yang dibuat oleh nama-nama besar dalam industri film itu Rima yang baru berusia 30 tahun pada tahun 1988 Telah ditawarkan watak ibu kepada Juhi Chawla dalam film Kayamatsi Kayamata Pada tahun 1989 Rima ditawarkan watak ibu kepada Salman Khan dalam film Mene Perkiah Dan sekali lagi dia menjadi ibu Salman Khan dalam film Sajan yang rilis pada tahun 1991 Secara kebetulan tiga film yang menampilkan Rima sebagai ibu Yaitu Kayamatsi Kayamata, Mene Perkiah dan Sajan meledak di pasaran Rima terus dibanjiri tawaran melakonkan watak ibu setelah itu Rima menjadi ibu kepada aktris Sri Dewi menerusi film Gumrah 1993 Dan menjadi ibu kepada Akshay Kumar dalam film Jay Kishen 1994 Menjadi ibu Urmila Matonka dalam film Ranggila pada tahun 1995 Hampir semua film lakonan Rima lagu di tahun 90-an ini meledak di pasaran Dia terus memintai film-film hebat lainnya Yaitu Ham Abkehekon 1994 Yedil lagi 1994 juga Serta Dilwale yang juga rilis pada tahun 1994 Kemudian dia melakonkan watak ibu kepada Kajol dalam film Kuch Kuch Hotahe yang rilis pada tahun 1998 Menjadi ibu kepada Syarukan dalam film Kalho Naho yang rilis pada tahun 2003 Juga dia berlakon menjadi ibu dalam film Hamzat Sathe yang rilis pada tahun 1999 Dan satu lagi film hebat lakonan Rima pada tahun 1999 Itu ialah film Vastaf The Reality Menerusi film Vastaf tersebut Rima untuk kali keempat memenangi Ewan The Best Supporting Actress dalam film Pek Ewan Dalam film ini Rima memegang watak ibu kepada Sanjay Dat Yang sebenarnya sama usianya dengan Rima Rima lagu setelah menyelesaikan pendidikan akhirnya Bertugas sebagai kakitangan Union Bank of India Bermula daripada tahun 1979 Di awal-awal kemunculan Rima dalam industri film Bollywood Dia masih tercatat sebagai staff bank tersebut Dia hanya berhenti menjadi staff bank itu pada tahun 1989 Rima bertemu dengan seorang lelaki yang bernama Vivek Lagu Yang kemudian menjadi teman kerjanya di bank Yang juga merupakan seorang aktor pentas Rima bertemu Vivek pada tahun 1976 Dan akhirnya mendirikan rumah tangga dengan Vivek pada tahun 1978 Sejak itulah Rima menukar nama aslinya Nayan Badbade menjadi Rima lagu Hasil perkawinan Rima dan Vivek Mereka mendapat seorang anak perempuan yang diberi nama Merunmai Yang juga merupakan seorang aktris dan sutradara tiata Namun perkawinan Rima dan suaminya hanya bertahan selama beberapa tahun Rima akhirnya bercerai dengan suaminya Rima lagu dikatakan sedang melakukan syuting untuk satu siri TV yang menjudul Nam Karan Hingga pukul 7 malam pada tanggal 17 Mei 2017 Setelah itu Rima dikatakan mengadu sakit dada dan dia telah dirarikan ke hospital Kokirabenti Rubai, Ambani, Mumbai Dan dinyatakan meninggal dunia pada kira-kira pukul 3.15 pagi 18 Mei 2017 Kerana serangan jantung Upacara akhirnya dijalankan oleh anak perempuannya di Oshwara Krematorium, Mumbai Dalam satu wawancara dengan media pada tahun 2016 Setahun sebelum kematiannya Rima menyatakan keinginannya Untuk melihat ada di antara pembuat film Bollywood yang berani membuat film Dan menampilkan aktris Usia pertengahan Sepertinya untuk menjadi pelakon utama Seperti dalam film Hollywood Yang menampilkan aktris berusia Seperti Judy Deitch dan Meryl Streep Keinginan Rima memang tidak menjadi kenyataan Untuk menjadi pelakon utama sebuah film di usia pertengahnya Namun satu perkara yang mungkin boleh membanggakan Rima Yalah Bila namanya tercatat sebagai salah seorang daripada 3 aktris di Bollywood Yang menjadi ibu favorit di Bollywood Bersama-sama dengan Nirupa Roy dan Farida Jalal Oke guys Semoga penjelasan kami tadi sudah menjawab pertanyaan anda Terima kasih kerana bertanya Oke bebas tersayang Itu saja untuk kali ini Insya Allah ketemu lagi dalam video selanjutnya Mohon subscribe bagi yang belum Dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya Pendapat atau komen anda silahkan tulis di ruangan komen di bawah Guys kami mengelulukan pertanyaan dari anda Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang Atau Bollywood yang dulu-dulu Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu Selain ruangan komen di bawah Anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke messenger Facebook kami Atau DM di Instagram kami Terima kasih kerana menonton channel ini Terima kasih Malaysia Terima kasih Indonesia Terima kasih di mana juga anda berada Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Bye Puan Naum Terima kasih kerana menonton!